Intro Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Manokwari menghimbau agar setiap perusahaan di Manokwari segera menerapkan upah karyawan sesuai penetapan UMP Papua Barat tahun 2020 Konsiliator PHI Dinas Ketenaga Kerja Kabupaten Manokwari Mardoan mengatakan dalam waktu dekat, khususnya bulan Maret ini pihaknya baru akan melakukan monitoring ke sejumlah perusahaan di Manokwari Apabila dalam monitoring tersebut terdapat perusahaan yang belum menerapkan upah minimum provinsi UMP yang sudah ditentukan maka pihaknya akan memberikan surat peringatan Namun apabila masih tidak diindahkan maka sanksi yang dikenakan bisa berupa pencabutan izin usaha Sebetulnya untuk data tahun 2020 kita belum mengantongi data yang mengikuti itu mengikuti UMP yang ada dan nanti kita turun di awal bulan Maret ini untuk kita turun berkait dengan UMP yang telah mengikuti itu pada prinsipnya perusahaan skala besar dan kecil semua harus mengikuti aturan ketenaga kerjaan dalam waktu satu kali, dua kali, atau tiga kali kita membina pada prinsipnya ada sanksi nanti sanksi itu nanti mungkin masalah izin atau pencabutan izin nanti kita koordinasi dengan pengawasan ketenaga kerjaan Di Senakir Manokwari juga akan terus melakukan sosialisasi agar tenaga kerja dan semua perusahaan yang ada bisa memiliki perjanjian kerja sebagai patokan UMP bagi perusahaan tersebut Kita selalu membina, membina, membina terus tapi ya syukur dengan anggaran yang sangat luar biasa yang diberikan oleh pemerintah daerah atau bupati untuk bisa kita selalu turun di lapangan untuk bisa sosialisasikan tapi kendala-kendala ini kan artinya ada hal-hal ya mungkin perusahaan-perusahaan yang ya mungkin pendapatan di bawah mungkin ada semacam koordinasi antara pengusaha dengan tenaga kerja artinya di bawah perjanjian kerja apa namanya, perjanjian kerja itu kita sebagai patokan untuk ya karena perusahaan ini kan kadang-kadang ada naik turun pendapatan tapi untuk perusahaan-perusahaan yang pendapatan lebih ke atas ya artinya tetap diberlakukan UMP itu Seperti diketahui, Pemprov Papua Barat di awal tahun telah menetapkan upah minimum provinsi sebesar Rp3.134.600 atau naik sekitar Rp200.000 dari UMP sebelumnya Rp2.934.000 Adi Sepfian mengabarkan